Intro Sekarang panggilan mempelai Waktu saya berdoa Tuhan kau mau sampaikan apa Di hari ulang tahun pasukan terdasyat Tiba-tiba saya ada di kamar mandi Hati saya lagi gak enak gitu baru mau sedih Tiba-tiba saya denger suara dengan sangat kuat Beauty and Glory Kaget saya Saya tahu langsung Bahwa responmu Akan membuat engkau Memakai baju Beauty and Glory Dan sampai ke tujuan Karena saya diingatkan waktu saya Lepaskan posisi saya 12 triliun aset Saya pegang 1200 orang Dan saya bertanggung jawab untuk 157 cabang Hari itu Tuhan kasih saya Kata-kata berkata begini Kalau engkau menolak panggilanku Karena engkau belum melihat kemuliaan di balik itu Saya kaget setelah saya lewati semua Kejadian demi kejadian yang dalam hidup saya Waktu saya 12 tahun yang lalu Saya lewati rumah terbakar Anak terbakar hangus Hari itu saya memilih percaya Sama Tuhan Dan waktu saya percaya Ujungnya Tuhan katakan Aku rekayasa Sampai persembahan aja di rekayasa Jumlahnya jadi 9999 Dan selebihnya Dan Tuhan berkata Responmu Membuat engkau Seperti emas murni di hadapanku Tuhan katakan Kau akan bawa kemuliaanku Dan hari ini Tuhan berkata Mari Pasukan terdasyat Baik yang hadir Baik yang streaming Ayo kita tingkatkan Inner beauty Brings glory of God Keindahan dari dalam Membawa kemuliaan Tuhan Biasanya inner beauty Cuma dipikir Ayatnya berkata Cuma wanita Tidak Ini keindahan di dalam Yang membuat Tuhan Tidak Tidak tahan Untuk mencintai kita Karena ada yang Bobot ilahi Yang ada di dalam kita Next Masmur 51 Ayat 1617 Dari versi The Message Terjemahannya dikatakan Sekedar melakukan Tanpa hati Tidak akan dapat Memikat Tuhan Demikian pula Pekerjaan Tanpa celak Tidak ada artinya Di hadapan Tuhan Aku belajar Penyembahan sejati Saat pride Atau keakuanku Dihancurkan Penyembahan Bukan cuma Di bibir mulut Bukan cuma Kalau kita kata-kata Yang memuji orang Tapi waktu kita Letakkan keakuan kita Kita letakkan semua Pride kita Waktu dihancurkan itu Itu seperti penyembahan Yang sejati Kita sering diajar oleh Panglima Bagaimana Mendahulukan Tuhan Tapi biar emosi Ego Apapun Tidak ada artinya Dan letakkan Kehadapan Tuhan Hidup dengan hati Yang hancur Dan siap Untuk dicintai Dan mencintai Itulah yang Tuhan cari 1 Petrus 3 Ayat 3 sampai 4 Berkata dari versi NIV Kehindaanmu Janganlah muncul Dari hiasan luar Seperti hiasan Rambut yang indah Berhiasan emas Dan jubai yang indah Bukan itu Bukan cuma perhiasan Atau apa yang kita pakai Apa yang orang lihat Apa yang kita kerjakan Di luar Tapi keindahanmu Haruslah muncul Karena manusia Batiniamu Your inner self Dengan keindahan Yang tak pernah pudar Dari roh Yang lemah lembut Dan tenang Ini sangat berharga Di mata Tuhan Ini sangat jelas Ayatnya Kata-katanya Mari hari ini Kita ulang tahun Kita minta sama Tuhan Roh yang lemah lembut Dan tenang Sehingga kita bisa Membangun manusia ilahi Dengan yang di dalam Inner beauty Karena itu pasti Membawa kemuliaan Nama Tuhan Kunci memiliki Keindahan di dalam Adalah Sangkal diri Pikul salib Setiap hari Sangkal diri Saya tambahin Sangkal emosi Pikul salib Setiap hari Bapak Ibu Sangkal diri Pikul salib Itu bukan penderitaan Atau sebuah Apa ya Yang tidak enak Tapi itu penguasaan diri Dengan pertolongan Roh kudus Itu pasti bisa Kalau kita berjalan Dengan roh kudus Karena Ayatnya ini berkata Kalau Kau mau jadi muridku Sangkal diri Pikul salib Setiap hari Ini adalah Panggilan Seorang murid Panggilan Seorang pasukan Terdahsyat Yaitu Sangkal diri Sangkal emosi Pikul salib Setiap hari Apapun yang Diizinkan Tuhan Terjadi Jangan takut Dia pasti Membuat Segala sesuatu Indah pada waktunya Karena dia Sutradara hidup kita Dia yang memulai Dia yang menyempurnakan Dia yang membuat kita Selesai Glorious finish Jadi Jangan pernah Jadi lari Jangan pernah Mundur Jangan jadi Kendor Dikatakan tadi Jubo otoritas Kerjaan lebih banyak Tanggung jawab Lebih banyak Berjalanlah Bersama Tuhan Bagaimana Selanjutnya Kunci yang selanjutnya Adalah Masmur 37 Ayat 4 Inilah Masmur yang selalu Tuhan bicara Dengan saya Bergembiralah Artinya Bersyukurlah Karena Tuhan Maka ia akan Memberikan Kepadamu Apa yang Diinginkan Hatimu Apapun hati kita Inginkan Tuhan Sudah tahu Tapi Bergembiralah Bersyukurlah Apapun Masalahnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Itu yang Saya jalankan Hampir hari ini Apapun Bersyukurlah Tuhan Tuhan Kalau aku Diizinkan Di fitnah Bersyukurlah Kalau aku Diizinkan Untuk dinaikkan Bersyukurlah Dalam suka Dan duka Bersyukurlah Kalau teman Nyubit kita Bersyukurlah Kalau ada pasangan Yang nyebelin Bersyukurlah Maka itu Kunci Untuk Membangun Inner Beauty Membangun Sebuah Keindahan Dari dalam Itu yang Akan Membuat kita Sungguh-sungguh Membawa Kemuliaannya Dimanapun Kita Ditempatkan Semakin Kuat Semakin Kencang Kita katakan Begitu Banyak Tujuh Sumpah Tadi Ibu bilang Makan Otak Saya aja Gak berani Ibu makan Otak Gak cukup Satu Dulu Saya Dekat Tiap Kali Doain Aduh Ini Jangan Makan Otak Banyak Banyak Tapi Beliau Ngomong Begitu Saya Belang Yes Aku Aku Akan Kuat Banget Tidak Ada Sakitnya Makan Apa Aja Hambamu Aja Makan Apa Aja Gak Sakit Ya Tapi Jangan Banyak Banyak Ya Dikasih Banyak Banyak Maksudnya Tapi Kita Ini Supranatural Supranatural Jadi Kita Bersyukur Tadi Bapak Ibu Terima Kartu Yang Seperti Itu Ini Kesempatan Kita Bersyukur Mari Keadaan Jelek Sekalipun Bersyukur Kalau Lagi Dimarahin Sama Siapapun Tulis Disitu Bersyukur Tuhan Aku Bersyukur Tuhan Tulis Disitu Semua Sudah Dapat Sudah Ya Tulis Kalau Engkau Tidak Bawa Ballpoint Tulis Di Handphone Mu Barengan Sama Itu Nanti Pulang Baru Ditulis Tulis Di Ada Tarian Angkat Bilang Tuhan Aku Bersyukur Aku Bersyukur Untuk Semuanya Dalam Hidupku Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Karena Semua Akan Membangun Inner Beauty Karena Sungguh Saya Denger Dengan Sangat Jelas Beauty And Glory Oh Saya Tangkep Langsung Kalau Mau Beauty And Glory Juba Itu Ada Dalam Hidup Kita Kita Kemanapun Orang Lihat Keindahan Tuhan Orang Melihat Keindahan Kemuliaan Tuhan Dalam Hidup Kita Kita Mulai Lakukan Karena Semua Destiny Core ID Yang kita Taruh Di Badan Kita Itu Akan Diperbesar Dipertacam Diperbanyak Mari Bapak Ibu Tulis Saya Biarkan Ada Waktu Sebentar Tulis Tulis Tinggal Diangkat Bersyukur Tuhan Untuk Semua Kejadian Demi Kejadian Bersyukur Tuhan Untuk Mahanaim Batra Untuk Gesekan Demi Gesekan Untuk Ujian Dalam Nama Yesus Karena Engkau Berkata Salib Pikul Salib Setiap Hari Sangkal Diri Sangkal Emosi Itu Panggilan Seorang Pasukan Terdasyat Karena Itu Panggilan Seorang Murid Dihadapan Tuhan Yesus Apapun Masalah Kita Tidak Ada Yang Tidak Akan Diselesaikan Karena Kalau Dilanjutkan Masmur 37 Ayat 5 Berseralah Dan Percayalah Maka Ia akan Bertindak Siapapun Engkau Ingin Tuhan Bertindak Lakukan Yang Ayat 4 Dulu Maka Ayat 5 Dia akan Bertindak Berserah Dan Percaya 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 Terima kasih.